selamat datang di channel astrawara ekonomics kami membuat 9 video yang masing-masing menceritakan perjalanan dari 9 naga atau 9 kapitalis besar yang ada di negara kita Indonesia bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya ada baiknya kalian nonton dulu deh biar kalian tidak ketinggalan di video kali ini kita akan membahas naga ke 7 siapakah naga ke 7 tersebut tapi sebelum itu kalian like dan subscribe channel ini dulu ya agar dapat terus menayangkan video-video yang berkualitas di video ketiga ini kita akan membahas naga ke 7 yaitu Lim Haryanto Wijaya Sarwono Lim Haryanto Wijaya Sarwono adalah orang terkaya ke 7 di Indonesia dengan kekayaan total 6,5 miliar USD atau setara dengan 97,5 triliun rupiah berdasarkan data dari Real Time Forbes kakek berusia 94 tahun itu menyalip posisi bos Marito Pacific yaitu Prajogo Pangestu dengan harta kekayaan sebesar 5,9 miliar USD nah kalian jangan heran ya jika urutan orang terkaya Indonesia selalu berubah karena harta kekayaan mereka selalu berubah setiap jam bahkan setiap menit karena fluktuasi pasar yang terjadi di bursa epek Lim Haryanto Wijaya Sarwono adalah seorang tokoh pendidikan dan pengusaha sukses asal Indonesia ia lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1956 di kota Jakarta Sarwono tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang bisnis dan minat serta semangatnya untuk berwirausaha pun terinspirasi sejak masa kecil setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya Lim Haryanto Wijaya Sarwono melanjutkan pendidikan di Universitas Trisakti di kota Jakarta dimana ia memperoleh gelar sarjana ekonomi pada bidang manajemen pendidikannya yang kuat dan keinginannya untuk terus belajar membentuk dasar kuat dalam karirnya Lim Haryanto Wijaya Sarwono memulai karir profesionalnya di bidang perbankan ia bekerja di beberapa bank ternama di Indonesia namun jiwa kewirausahaan yang kuat mendorongnya untuk merintis usaha sendiri pada tahun 1989 ia mendirikan PT Mitra Usaha Indonesia Group yang berkembang menjadi salah satu perusahaan konsultan manajemen terkemuka di dunia seiring dengan keberhasilan bisnisnya Sarwono juga terlibat dalam sektor pendidikan ia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia terutama di bidang manajemen dan kepemimpinan pada tahun 1998 Lim Haryanto mendirikan Prasetya Mulya Business School sebuah lembaga pendidikan tinggi di Jakarta yang menawarkan program MBA dan magister manajemen lainnya Prasetya Mulya Business School menjadi salah satu institusi pendidikan yang sangat diakui di dunia internasional bahkan di Indonesia juga selain aktif dalam dunia bisnis dan pendidikan Sarwono juga terlibat dalam berbagai organisasi dan komunitas profesional ia adalah anggota Dewan Penyantun Universitas Indonesia dia juga adalah anggota Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas serta anggota Indonesian Business School Association Lim Haryanto sangat mendukung majunya pendidikan di Indonesia dan sangat aktif berperan baik sebagai donatur maupun gagasan pemikiran juga ia sumbangkan kepada mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Prestasi Lim Haryanto sebagai seorang pengusaha dan pendidik diakui secara luas ia menerima berbagai penghargaan dan pengakuan termasuk penghargaan sebagai pengusaha berprestasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Republik Indonesia melalui peran dan kontribusinya dalam dunia bisnis, pendidikan, dan komunitas Lim Haryanto Wijaya Sarwono telah memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi banyak orang di Indonesia ia terus berdedikasi untuk memajukan pengembangan sumber daya manusia dan menghasilkan generasi pemimpin yang berkompeten dan berintegritas dalam dunia bisnis dan masyarakat Lim Haryanto dikenal sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui bendera Bumi Tama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura perusahaan ini juga memiliki kebun kelapa sawit di Indonesia ayah dari Lim Haryanto yaitu Lim Juking merupakan pendatang yang berasal dari Cina yaitu daerah Fujian namun kini sudah sukses menjadi pengisi daftar orang terkaya dari Indonesia versi majalah Forbes ayah dari Lim Haryanto yaitu Lim Juking berpindah dari negara asalnya Cina karena kemelut antara sisi nasionalis melawan sisi komunis di negara tersebut pada saat itu Cina dalam situasi perang saudara yang membenturkan nasionalis dan komunis komunis sejak saat itu mendominasi Tiongkok tentu saja Lim Juking akan merasa sulit untuk membangun bisnis dan menjadi kapitalis di negara komunis akhirnya Lim Juking memutuskan untuk pindah ke Indonesia Lim Juking pertama kali pindah di negara Indonesia tepatnya di Pulau Kalimantan di Pulau Kalimantan Lim Juking memulai dengan bekerja serabutan mulai dari berdagang bahkan menjadi kuli juga ia kerjakan walaupun upah buru yang diterima oleh ia saat itu sangatlah sedikit namun ia tetap berhemat dan selalu menabung sebisa mungkin ketika tabungannya sudah cukup dia pun memulai menjalankan toko kelontong kecil-kecilan toko kelontong ini ia jalankan mulai dari tahun 1915 disini dapat kita lihat perbedaan besar antara pemikiran warga Tiongkok dan sebagian besar warga Indonesia dalam kasus ini Lim Juking sama sekali tidak menabung untuk pendidikan anaknya melainkan dia terus menabung untuk membangun usaha terlebih lagi situasi pada saat itu Indonesia belum merdeka namun bukan berarti pendidikan tidak penting namun yang kita bicarakan adalah skala prioritas dari Lim Juking namun seiring berjalannya waktu ternyata takdir berkehendak lain tokoh kelontong yang Lim Juking jalankan ternyata sukses besar dan bahkan bertambah luas hingga ke berbagai usaha pada akhirnya usaha tersebut diwariskan kepada puteranya yaitu Lim Harianto Wijaya Sarwono bersama mitranya asal China Lim Harianto kemudian membentuk grup Harita melalui salah satu lini usahanya yaitu PT. Trimegah Bangun Persada disingkat TBP Harita Group mengelola tambang dan smelter nikel di Halmahera Selatan, Maluku Utara beberapa waktu yang lalu PT. Trimegah Bangun Persada atau Harita Nikel resmi melantai di bursa saham dengan raupan dana mencapai 9,99 triliun pabrik nikel milik Lim Harianto ini adalah pabrik nikel terbesar di dunia yang dimaksud yaitu pabrik nikel sulfat ya yang merupakan bahan utama penyusun prekursor kakoda baterai kendaraan listrik pabrik nikel sulfat ini berada di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan yang tercatat ke 31 di bursa efek pada tahun 2023 Harita Group menawarkan 7,99 miliar lembar saham atau setara dengan 12,67% dari modal ditempatkan dan diseterpenuh setelah IPO adapun harga penawaran umum yang ditetapkan oleh Lim adalah 1.250 per lembar saham grup Harita milik keluarganya itu juga mayoritas saham perusahaan tambang bauksit yakni Cita Mineral Investindo kini kerajaan bisnis Lim Harianto mulai diwariskan ke anak-anaknya salah satu anaknya yaitu Lim Gunawan Harianto merupakan CAO Bumi Tama Agri sedangkan salah satu putrinya yaitu Lim Kristina Harianto merupakan komisaris utama dari Harita Kencana Sekuritas usia Lim Harianto saat ini sudah mencapai 96 tahun sudah hampir satu abad teman-teman dan tentu saja sudah terbilang sangat tua Lim Harianto Lim Harianto Wijaya Sarwono sampai saat ini dijuluki kakek terkaya di Indonesia jadi itulah tadi ya biografi dari kakek terkaya di Indonesia yaitu Lim Harianto Wijaya Sarwono kalian bisa menyaksikan profil serta sejarah perjalanan naga-naga yang ada di Indonesia yang merupakan tokoh-tokoh kapitalis besar yang ada di Indonesia di video kami selanjutnya like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi kalian ya lantaskan usaha, ragaskan cita-cita, salam astrawara sub indo by broth3rmax